Militer Israel menuduh Iran telah mengirimkan uang dan emas ke kelompok Hezbollah melalui kedubes Iran di Beirut, Libanon. Suduhan itu disampaikan jurubicara Militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari pada Senin 21 Oktober 2024. Hagari juga menilai selama ini pendanaan Hezbollah dari dua sumber, yakni Iran dan rakyat Libanon. Hezbollah's financial network is based on two main sources of income, money from the Iranian regime and money from the Lebanese people. Iran's Quds forces transfer money to Hezbollah from Iranian oil sold in Syria. Iran also sends suitcases of cash and gold by planes to the Iranian embassy in Beirut and then directly it goes to Hezbollah. Selain itu, tanpa menunjukkan bukti Hagari juga mengklaim, intelijen Israel telah menemukan banker milik Hassan Nasrallah di bawah rumah sakit di Beirut Selatan. Ia juga menyebut di dalam banker itu, barisi emas dan uang tunai senilai jutaan dolar. Penemuan banker itu pun diikuti dengan tewasnya para pemimpin utama Hezbollah yang bertanggung jawab atas transaksi pendanaan dari Iran. Klaim temuan Israel atas banker uang dan emas Hezbollah itu dibantah seorang anggota Parlemen Libanon, Fadi Alameh. Alameh yang juga merupakan Direktur Rumah Sakit Umum Sahel ini, juga membantah adanya terobongan menuju banker Hezbollah yang dituduh Israel ada di bawah rumah sakitnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa saat ini pusat kesehatan itu sedang dalam proses evakuasi imbas serangan Israel. Terkait klaim Hagari, Alameh pun meminta pihak berwenang untuk memeriksa dan membuktikan kebenaran atas klaim Israel tersebut. Alameh mengakui, Rumah Sakit Umum ini memang memiliki ruang operasi bawah tanah. Selain itu, Rumah Sakit telah berdiri selama 42 tahun dan disebut tidak berkaitan dengan kelompok politik manapun. Terima kasih telah menonton!